Grand Lisboa Palace Wah, keren banget guys Tuh, kita bisa lihat ini Grand Lisboa Palace Nah guys, saya tuh baru dari Dalam kasinonya, wih kasinonya Keren banget guys, di dalamnya Guys, di lobby sebelah sini tuh Orangnya tuh cukup rame Guys, karena disini tuh akses masuk Orang yang mau pergi ke kasino sebelah sana Ataupun mereka yang Mau pergi ke hotel guys Tuh, mereka lewatnya disini Halo guys, welcome back again to my channel Initial ABT, channel tinggal di Hong Kong Dan juga tinggal di Makau Nah teman-teman, sekarang ini saya ada di Makau Sekarang ini ada di Amalacintai Atau terminal yang Paling besar di Makau sini Nah teman-teman, konten atau video Saya kali ini tuh adalah Saya mau pergi mereview Yang namanya Grand Lisboa Palace Jadi Grand Lisboa Palace Itu adalah kasino yang Paling baru di Makau sini Nah Grand Lisboa Palace Ini tuh milik daripada STDM, STDM itu adalah Societa Turismo de Diversasio Ya, Diversasio de Makau Nah SPDM ini tuh Dia juga yang punya yang itu tuh Yang ada di belakang saya Grand Lisboa Dan juga Hotel Lisboa Dan ini adalah hotel dan juga Kasino paling pertama di Makau Nah, kalau ini adalah Kasino paling pertama di Makau Dan Grand Lisboa Palace itu adalah Kasino yang paling baru Di Makau sini Nah itu baru akan dibuka Atau Grand Opening hari ini Hari ini tuh Jumat tanggal 30 Juli Tahun 2021 Nah saya tuh belum pernah Pergi ke sana sama sekali Jadi saya gak tau tempatnya Naik busnya juga gak tau Oke nanti saya mau tanya aja Sama petugasnya disini Gimana caranya pergi ke sana Dan oke habis itu kita naik bus Dan kita pergi ke sana Oke guys sekarang kita tanya Sama petugas disini ya Oke guys kita tanya Sama petugas itu ya Tuh Tuh Eh Eh Si Jums Nah 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 mencoba uking e-cum-tap gua bini yutab kitu pasi Oh 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 ini tajamah ingat Nah guys sudah tanya eh katanya kita naik busnya dari sini guys kita naik busnya nomor lima puluh ah ini dia nih bus nomor lima puluh kita sekarang langsung naik busnya aja ya let's go guys nah guys ini ini ya mobilnya nomor lima puluh dan kita nanti langsung turun di sana aja oke kita oke udah dan kita ke dalam nah teman-teman seperti yang diberitakan oleh tdm jadi tdm ini adalah saluran televisi yang resmi di makau sini bahwa hari ini tuh tanggal 30 Juli 2021 itu akan ada grand opening Grand Lisboa Palace nah kasinonya tuh gede banget hotelnya juga itu gede banget pokoknya temannya tuh mantep banget tapi saya belum pernah ke sana sama sekali oke kita pergi ke sana saya juga penasaran pengen ngeliat Grand Lisboa Palace itu seperti apa oke nah guys ini dia nih situasi daripada kota Makau ini hari ini hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 tanggal 30 Juli 2021 cuaca ini agak mendung nih guys tapi gak apa-apa kita tetap akan pergi ke sana guys dan saya kasih tahu buat teman-teman semuanya Grand Lisboa Palace atau eh apa sih namakan kota listnya itu eh song pao sheng cung hap eh song pao keng ya mulai song pao keng aja gitu nah kita bisa lihat nih nah dia ada di Taipas sebelah sana guys nah dia ada di Taipas sebelah sana guys nah ini perjalanan kita itu kurang lebih setengah jam guys kita udah sampai disana kita lihat ya utama kalau yang ini di hari Jumat siang itu ya begini guys nah guys itu dia tuh guys Grand Lisboa Palace tuh keren banget kan guys oke jadi kita tinggal eh turun dari sini ya guys oke dan kita coba jalan ke sana ya oke kita turun dari sini guys dan kita jalan ke sebelah sana ya guys ini gak tau mobilnya itu masih mau lewat kesana apa enggak sih guys cuman katanya turun di dekat apa namanya turun dekat Wind Palace ini habis itu baru jalan kesana karena gak tau mobilnya itu mungkin lurus apa dia berhenti dimana nanti lebih jauh lagi kita turun oke ya udah kita turun di sini dan kita jalan ya sambil menikmati pemandangan yang keren banget di kotai arena ini karena kita bisa melihat Studio City Parisian dan juga MGM dan juga Wind Palace yang ada di sebelah sana oke guys kita menuju ke Lisboa Palace nah ini yang fasilitas olahraga itu guys saya juga belum pernah datang kesini sebelumnya so oke kita sama-sama kesana tuh dia guys udah mulai keliatan guys dari sini tuh dan guys kita udah sampai tuh Grand Lisboa Palace wah keren banget guys tuh kita bisa lihat ini Grand Lisboa Palace nah ternyata itu depan-depanan sama tempat apa namanya tempat hiburan yang baru dibuka juga baru beberapa minggu yang lalu dibuka ini dia nih Macau Palace saya juga belum sempat datang untuk mereview Macau Palace ini yang Lisboeta itu tuh Lisboeta Macau Palace nah disini tuh keren banget ini tempat hiburan yang baru di Macau sini saya belum sempat tapi nanti segera saya akan mereview tempat ini cuman sekarang saya mau mereview ini dulu nih guys Grand Lisboa Palace nah kita akan masuk ke dalam kita akan lihat di dalam itu ada apa oke let's go guys oh ya guys sekedar informasi juga bahwa Macau Palace atau Lisboeta ini dia juga adalah sama pemiliknya daripada Grand Lisboa Hotel Lisboa dan juga ini nih Grand Lisboa Palace itu pemiliknya adalah STDM Macau oke guys sekarang kita pergi ke dalam sana ya guys kita lihat ada apa di dalam Grand Lisboa Palace sana guys ini kita masuk ke dalam sini nana saya gak tau ini kok sepi ini gak tau ini masuknya dari mana tuh oke kita tanya aja sama si Sir yang satu itu oh Sir where to go in how to go in oke go in here is can oke thank you salty oke nah guys nah kita maksudnya dari sini Dragon Pavilion guys guys ini harus apa namanya harus menunjukkan health declaration code juga kayaknya guys oke kita masuk dulu ya guys di dalamnya ini oke kita lihat di dalam ini seperti apa oh sorry nah guys saya itu baru dari dalam kasinonya wih kasinonya keren banget guys di dalamnya tapi ada beberapa tempat yang ternyata di sini tuh belum buka guys seperti yang dari kasino sana itu yang di dalam sana terus kita naik ke atas itu belum bisa nah itu juga kalau itu udah buka keren banget guys karena itu pas ada posisinya ada di tengah-tengah dan ada tangga ke atas guys jadi di atas kita bisa ngelihat orang yang main dan juga mungkin kita bisa shooting kita bisa bikin video guys nah nah saya itu benar-benar pertama kali kesini guys jadi apa namanya saya bingung ini mau keluarnya masuknya dari mana oke saya mau apa namanya saya mau coba lihat-lihat yang ada di dekat sini guys terus nanti muter kesana dan oke ya gitu aja nih guys saya cuma mau coba muter-muter dan kita sama-sama cek tempat ini tuh seperti apa oke nah guys kita mulai dari sini ya kita bisa lihat tuh gaming di dalamnya tuh keren banget guys oh megah dan mewah guys tuh saya nggak bisa ke dalam guys tuh disana itu ada tangga nih disana itu ada tangga yang bisa naik ke atas dan dari atasnya itu kita bisa lihat eskalatornya itu eh ini nih ini eskalatornya dari sini kita bisa kita ingin sebentar ya guys tuh 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 keren banget keren Nisboa Palace tuh nah bukan guys nah dari sini aja guys wah oke kita jalan kesana aja deh ya ini di palazzo Versace maka oh dia ada palazzo Versace guys nah kita lihat ada apa ini di grand Nisboa Palace ini tapi ini keren banget guys memang masih baru dan baru hari ini tuh di ogo grand opening baru tanggal 30 hari ini oke kita coba cek yang di sebelah sana aja dulu ya nah oke grand Nisboa Palace West Lobby oh ini di AQ Show ini kayaknya restoran ini guys dimasukin oh iya itu restoran eh sorry kasino guys nah terus the gift shop dan juga eh ada apa ya di sebelah sana juga oke kita coba kita coba cek ya ini semanjangnya disini juga enggak enggak tahu tempat-tempat apaan tapi yang ini oh ini ini guys ini yang lobi ini ya tuh ini ada despa nya nah kita bisa lihat orang-orang yang mau datang kesini dan mantep banget kan lampunya ini keren disini, nah ini ada liftnya ini ini mau ke spa and health club, terus shopping mall shopping mall itu ternyata di lantai dua guys, tapi gak tau ini shopping mallnya udah buka apa belum oke kita coba cek lagi ya, kesana guys di dalam sana sir, excuse me ini just grand opening today right soft opening soft opening today so what about the second floor oh the shopping mall Indonesia oh only third floor third floor third floor not all ok, how to first floor go to first floor ini si kuya oke oke thank you so much wow guys ini diantarin sama si kuya ini ini orangnya baik banget aku tanya-tanya dimana mau naik ke atas dari sana diantarin nama dia ke sini terus dari sini karena lantai 2 nya shopping center belum buka guys jadi kita ke lantai 1 dan ke lantai 3 nya aja ini kita tanya sama dia ini nih ke lantai 3 nya seperti apa oke oh just go straight oh iya 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 oke thank you so much sir thank you thank you bye bye nah udah ditunjukin ternyata di pojok sana guys ada eskalator katanya nah dari sana baru kita naik ke atas guys itu dia tuh apa namanya eskalatornya ada di pojok sana oke kita segera jalan ke sana saya juga penasaran banget ini Grand Lisboa Palace ini tuh seperti apa sayang belum semuanya dibuka guys ini orang-orang lagi lihat benanya ini itu nah itu dia tuh guys kita ke atas sekarang guys ya oke itu nah guys itu ada sampai di lantai 1 ini nah kita bisa lihat di lantai 1 ini ada apa Grand Lisboa Palace Resort Macau wow ini dia nih guys tuh nah kita bisa lihat ini ini gambar-gambar dari apa namanya daripada STDM ini dan juga SDM eh STDM dan juga SGM Resort nah oke di sini ada ATM nya nah yang sana itu keren banget guys tapi sayang belum dibuka guys tuh masih dikasih pagar ini nah ini more shops coming soon nah guys saya pasti akan balik kesini lagi untuk saya mereview keseluruhan daripada tempat ini tapi sekarang ini saya mau apa namanya saya mau lihat sebagian dulu ini di Grand Lisboa Palace ini tuh seperti apa salty teman-teman orangnya nah guys nah kita bisa lihat mereka aja pada foto-foto di sini oh ini restoran ini guys nih tuh ini restoran apaan ini ya guys oh maksudnya dari sini guys kita bisa lihat di restoran ini tuh di dalamnya itu oke nah di sini tuh kita bisa lihat masih coming soon coming soon semuanya guys tuh wiii mantep banget Grand Pavilion restaurant and bar shopping mall shopping mall gaming day one bito parking nah kita jalan ke sebelah sana sebentar ya guys itu AI digital coming soon juga guys nah ini entah dimana ini gedung sebelah mana ini guys oke kita jelajahi aja ya guys kita sama-sama telusuri yang ada di Grand Lisboa Palace ini itu seperti apa guys di sini juga masih belum dibuka semuanya oh itu juga ditutup guys oke kita akan ke sana kita balik ke sana lagi dan kita ke atas nah ini tingsam dan makanan-makanan Chinese seperti ini juga belum buka ah ini udah buka guys di tempat yang tadi yang kita lewatin sebelah sana yang tadi guys oke sekarang kita pergi ke ini ya kita pergi ke lantai atas kalau udah bisa guys kita ke atas nih sekarang ini mantep banget ini di sini guys benang namanya juga gedung baru ya guys oh ini gak bisa ini guys jadi belum bisa ke atas ini guys itu kita bisa lihat masih ditutup ini nih eskalatornya oke gak tau di atas itu ada apaan guys nah kita balik lagi deh ke sana guys guys kita coba ke bawah ya guys kita lihat di bawah sana itu ada apa oh sorry di sini maksudnya guys oh guys di sini tuh basement 1 guys nah di sini tuh kita bisa naik ini nih yang paling keren ini guys part yang paling keren dan ternyata kita bisa naik bus gratis dari Grand Lisboa yang tadi guys nah kita bisa lihat itu bus busnya itu nah tapi kita harus daftar dukanya di sini dan kita tinggal apa namanya kita tinggal ngantri dan kita bisa naik ini nih bus ini nih guys tuh yang ke Grand Lisboa guys tuh jadi teman-teman besok-besok kalau kita mau datang ke tempat ini atau dari tempat ini kita mau balik ke Amalacintai sana kita cukup turun ke basement 1 sini dan kita naik shuttle bus yang ada di belakang saya kita bisa lihat tuh ada bacaannya nah bus ini tuh pergi ke Lisboa dan juga Grand Lisboa yang dekat Amalacintai sana saya sebenarnya tadi gak tau kan padahal sebenarnya udah dekat tadi tinggal jalan sebentar dan naik bus udah bisa datang ke tempat ini dengan naik bus gratis nah itu dia tuh tempat apa namanya tempat angetnya ada di belakang saya untuk bus gratisnya di sini kita cukup daftar aja di sini sama si Amalacintai sana ya udah abis itu kita bisa naik busnya dan kita naiknya gratis oke nah teman-teman itu dia video saya kali ini saya datang ke Grand Lisboa Palace hotel dan juga kasino yang paling baru di Makau sini yang baru di launching atau baru soft opening hari ini hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021 saya sudah datang ke tempat ini mereview walaupun belum semua tempat ini saya nge reviewnya tapi sebagiannya saya sudah kasih lihat buat teman-teman semuanya kemegahan daripada tempat ini dan nanti saya pasti akan balik ke sini lagi untuk mereview keseluruhan tempat ini cuma guys saya mau kasih tau kalau kita mau datang ke tempat ini kita bisa naik bus nomor 50 dari Amalacintai yang saya naik tadi atau juga kalau kita mau naik bus yang gratis kita bisa dari Amalacintai yang tadi kita cukup jalan ke Grand Lisboa atau ke Hotel Lisboa yang ada di depannya nah dari sana kita bisa naik bus gratis yang turunnya di tadi di bawah di basement sana guys di basement 1 guys dan itu kita tidak perlu bayar kita cukup ngantri aja di sana ataupun di sini nah guys itu dia video saya kali ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel saya supaya YouTube channel saya ini semakin berkembang memberikan informasi yang bermanfaat informasi yang menarik tentang Hong Kong dan juga tentang Macau dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya bye 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 bye